Hai guys, balik lagi di channel saya Di video kali ini guys, ada beberapa hero yang di revamp Di update 1.4.46 guys Dan hero yang di revamp pertama itu Hero Freya Dimana disini di advanced server Freya versi lama akan di ban Sementara Freya yang telah di revamp Akan menjadi hero gratis Dan disini guys, pada skill 1 nya Telah diubah untuk Penggunaan skill nya Kemudian juga di skill 2 guys Disini banyak keterangannya ya Untuk perubahan skill nya juga Dan disini untuk ultimate nya Ataupun skill 3 nya guys, sudah diubah juga Dan skill pasif nya sudah diubah juga guys Nah ini guys, untuk hero Freya yang di revamp Yaitu pada penampilan karakternya Disini sudah sangat banyak berubah guys Ini bisa kita lihat Dari belakang samping nya juga dan Taming nya juga guys, ini sudah berubah Dan disini kita gak boleh lihat skin nya Hanya boleh lihat drone nya aja Dan disini skill nya Saya masih belum Lihat guys seperti apa Dan saya akan coba untuk di mode praktek untuk skill nya ini guys Nah disini guys, nampak banget ya Atau sudah jelas banget Untuk penggunaan hero Freya Masih hero test ini guys Sama seperti hero lainnya Seperti Cecilion ataupun hero atlas Di mana hero ini juga masih belum Di release Jadi ini masih Hero gratis ya guys Untuk di arkan server Jadi saya akan langsung coba untuk penggunaan skill nya Dan skill pasif nya guys Nah seperti ini guys untuk hero Freya nya Disini sudah banyak banget berubah ya guys Kok disini ada tiga kayak pedang gitu guys Simbol ataupun lambang pedang di atas keplanya Ada tiga guys Dan ini kita aktifkan dulu untuk What normal nya Oke guys Jadi kita akan coba langsung Dan disini saya akan up untuk tambah gold nya Oke ini item default yang saya gunakan guys Dan kita lihat Untuk skill 1 nya seperti apa guys Bentar skill pasif nya dulu ya Maksudnya guys Nah ini guys Jadi ini ada tiga ya Oh kalau sudah tiga Jadi Saya gak tau ini seperti apa Wow Ini skill 1 nya keren banget guys Nah ini ya guys untuk skill 1 Dia melompat gitu Dan seperti membentuk Ternyata sini Nah bentuk Kayak sayap gitu ya guys Untuk skill 1 nya Dan untuk skill 2 nya guys disini Oke dia seperti taming gitu guys Dan sekalian dia ada memberikan damage ya Dan untuk ulti nya sendiri Wow Dia seperti ini guys Ini hero nya apa sih Yang hero support guys Saya lupa Nah Ini mirip banget guys Dia itu ada sayap ya Ini bener-bener Yang sudah di reform banget ya guys Selain dari Penampilan karakter hero nya Disini juga skill nya sudah diubah guys Jadi disini kita lihat dulu Untuk skill pasif nya Dan disini guys Skill pasif nya itu Setelah menyerang lawan Dengan basic attack Freya dapat meningkatkan Attack speed Dengan drastis Untuk 3 basic attack berikutnya Efek ini Tidak dapat ditembulkan 2 kali dalam 8 detik Freya memperoleh 1 stack Scrap orb Untuk setiap 3 serangan Jadi disini guys Untuk 3 yang ini Yang barusan Ada lambang pedang gitu guys Jadi itu dapat meningkatkan Attack speed kita guys Dan ini Ketika sudah digunakan Maka efeknya itu Tidak boleh digunakan Dalam 8 detik berikutnya guys Nah Jadi disini Nah gitu guys Untuk skill pasif nya Dan untuk skill 1 nya guys Disini Freya melompat ke area Yang telah ditentukan Memberikan 300 physical damage Dan kemudian disini juga Dia menarik kepada Mereka ke arah tengah Dan meningkatkan Scrap orb Mengorbankan 1 2 3 stack Scrap orb Meningkatkan damage Menjadi 120% Dan juga disini Dia meningkatkan Jarek Lompatan Dan jangkauan guys Jadi seperti ini Nah ini bisa jauh banget ya Untuk skill 1 nya guys Jadi Ini bener-bener Hero sudah sangat Di review banget guys Ntar kita batalkan dulu Nah Ini guys Untuk skill 1 nya Dan ini untuk skill 2 nya Yaitu Freya Memberikan Memperoleh seal 450 Dan memberikan 280 physical damage Kepada lawan Dan Disini kita akan tes guys Selanjutnya untuk skill 2 nya Ini ya guys Skill 2 nya Oke Aduh Gak kena guys Nah Seperti itu aja sih guys Untuk skill 2 nya Dan untuk Ultinya sendiri guys Ini Freya memperoleh 3 stack Scrap orb Dan memasuki Freaky state Mendapatkan Sebuah seal Yang dapat Menyerap 1000 damage Dan meningkatkan 70 physical attack Waduh Keren banget guys Jadi Saya akan coba Jadi disini guys Untuk skill 1 Oke Ini lawan kita Tambah Gol Level max Saja guys Lampak gol Biar seimbang Oke Ini guys Saya akan Langsung Sama jelong nya Dan Oke Ini ultinya guys Nah Wow Keren banget Guys Jadi skill 1 nya Ini banyak banget Dia bisa melompat Jadi disini Kompo nya Skill 3 Kompo nya Seperti apa Skill 1 Dan disini Dia melompat Oke Skill 1 Dia melompat Dan bisa Ulti langsung Guys Nah Ini skill 2 nya Ada 3 ya Ada 3 stack Gitu guys Ini 1 Aduh Oh Jadi ini harus Skill pasifnya Ada dulu guys 3 1 2 2 3 Nah Ini guys Baru Gunakan skill 2 nya Nah Nah Gitu guys Gitu ya Nah Untuk ultinya Gini guys Nah Skill 2 nya Skill 2 lagi Skill 2 lagi Oke Dan skill 1 Oke guys Skill 1 Nah Keren banget guys Waduh Ini Hero nya bisa sakit banget Ya Kalau main di war Gini guys 5 versus 5 ya Tentunya Ini sakit banget Tapi jangan lupa Untuk skill pasifnya Ataupun Lampang yang ketiga ini Harus dipakai ya Supaya damage nya Bisa keluar semua Guys Gitu Jadi Hero Freya ini Benar-benar Sangat di revamp Guys Dari skill dan Kombonya Dan Untuk Penampilan karakternya Juga guys Nah Jadi gini 1 Nah Baru gini kan Oke 2 3 guys Nah Dia melompat terus guys Gitu Untuk Freya nya Dan disini guys Selanjutnya ada Hero Hanzo Dimana di dalam Advance server Hanzo versi lama Akan di ban Sementara Hanzo yang telah Di revamp Akan menjadi Hero gratis Dan disini guys Untuk Skill pasifnya Telah diubah Dan skill 1 Skill 2 Ultimate nya Juga sudah Diubah guys Dan Kayak ini Skinnya sih guys Gitu Untuk skillnya Skill 2 Juga sudah Diubah guys Dan Gitu juga Untuk Ultimate nya Nah Ini guys Untuk hero Hanzo Sendiri Untuk Hero biasa Ataupun Tanpa skin Gitu guys Disini gak ada Perubahan dari Karakternya Ataupun Penampilannya Dan disini Dan disini Sama juga sih Gak ada Saya gak tau ya Apakah Ini masih Dalam proses Untuk Perbaikan Karakternya Yang jelas Kayaknya Disini guys Untuk skillnya Sudah Bisa Kita coba sih Nanti guys Di prakteknya Karena ini Sudah diubah Tadi guys Di Updatean Yang telah Saya Jelaskan tadi guys Itu skillnya Sudah diubah Nah Hanya saja Sini guys Untuk hero nya Disini Masih belum Bisa digunakan Untuk hero test guys Saya gak tau Apakah Hero Hanzo itu Masih dalam Proses Untuk penggunaan Hero coba nya Ataupun di Refam nya Saya gak tau guys Dan ini kan Seperti Freya Ini masih Belum bisa digunakan Untuk Freya Tapi disini Untuk hero trial nya Ataupun hero gratis Sudah bisa digunakan Guys Jadi Hanzo itu Masih belum bisa Digunakan guys Untuk hero test nya Jadi Maaf Saya gak bisa Review Untuk skill nya guys Tapi walaupun Saya gak bisa Review Untuk penggunaan Skill nya guys Jadi disini Kita akan lihat Untuk skill pasif nya Yang telah dirubah Nah ini guys Untuk skill pasif nya Nah seperti ini ya Saya gak tau Yang mana Diubah disini guys Karena Saya masih Pelajar juga guys Dan saya bukan User assassin Gitu guys Oke guys Karena skill Satunya ini Hanya khusus untuk Ngebuff gitu ya guys Jadi ini Skill ini Tidak memiliki Demonstrasi skill Gitu guys Dan Untuk skill Keduanya Sini lagi loading Kita lihat dulu guys Oke Nah Seperti itu ya Oh Kayaknya dari Efek skill nya Doang sih guys Yang ini ada berubah Dan disini Untuk ultimate nya Kita lihat Seperti apa Wow Keren banget ya Jadi ultimate nya tuh Ini guys Shadow nya tuh Keren banget Yang keluar guys Nah Ini Wah Sungguh Bagus banget guys Untuk skill Ataupun ultimate nya guys Gitu Dan disini guys Ada pemberitahuan Mengenai penyesuaian Hanzo Disini Pihak Muntun Menemukan bahwa Beberapa player Ketika menggunakan Hanzo Yang di revamp Dapat mengalami error Yang tidak diketahui Jadi disini Makanya di ban guys Karena ada error Yang tidak Diketahui Maka Hero ini Butuh Untuk Di revamp lagi guys Ataupun Lagi dalam perbaikan guys Gitu Dan disini guys Yang ketiga Ada hero Lancelot Dimana Di dalam Adekan Shiver Lancelot Bekerja selama Akan di ban Sementara Lancelot Yang telah di revamp Akan menjadi hero gratis Dan disini Pada skill Soulcutter nya Menyesuaikan Efek skill Menjadi setiap Kali Lancelot Melakukan charge Damagenya Akan meningkat Sebesar 8% Selama 4 detik Hingga 40% Nah Ini guys Untuk hero Lancelot nya Disini Untuk skill nya Mungkin Gak ada yang diubah Hanya Nah Hanya pada skill Pasif nya Tadi guys Gitu Pada soul Cutter nya Dan disini Nampak jelas banget Untuk skin Ataupun hero nya Kita gak boleh Lihat Jadi ini Lagi di revamp Gitu guys Lagi dalam Proses perbaikan Dan untuk hero Lancelot sendiri guys Ini sudah menjadi Hero test Sama seperti hero Lainnya Seperti hero Atlas Cecilion Dan Freya Jadi Disini Hanya skill Pasif Dan saya gak tau guys Apakah ada perubahan Dalam penampilan Karakter nya juga Jadi kita tunggu aja Pada update selanjutnya Oke guys Itulah beberapa hero Yang telah di revamp Pada update kali ini Jadi jangan lupa Jika teman-teman suka Silahkan like Subscribe Comment dan sampai jumpa Di video saya selanjutnya Goodbye Bye